Bukan saja dikenal dengan wisata alamnya, Sumatera Barat juga terkenal masyarakatnya yang sangat religi. Tidak heran tentunya, Sumatera Barat memiliki banyak potensi wisata religi. Ditambah dengan faktor penunjang, di mana kuliner Sumatera Barat dijamin seratus persen halal. Nah, terdapat beberapa masjid dan wisata religi lainnya yang wajib dikunjungi saat belibur ke Sumatera Barat. Dan memang, masjid memiliki fungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Namun, selain tempat ibadah, masjid juga dikenal sebagai tempat wisata edukatif religi. Tentunya, ini tidak lepas dari sejarah, arsitektur hingga keindahan yang ditawarkan. Serta tempat wisata yang berdekatan dengan masjid tersebut. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tentang wisata religi yang ada di Sumatera Barat. Rekomendasi banget buat teman yang mau berwisata religi di Sumatera Barat. Tonton ya videonya sampai habis dan selamat datang di akun channel Youtube Kreatif Hamdi. 7 wisata religi di Sumatera Barat 1. Majid Tuhu Kayu Jauh Wisata religi pertama yang kita rekomendasikan untuk teman adalah majid Tuhu Kayu Jauh. Majid ini merupakan majid tertua di Sumatera Barat dan juga merupakan salah satu majid tertua di Indonesia. Nah, majid Tuhu Islam Koto Kayu Jauh terletak di Jorong Kayu Jauh dalam ribatang Barus Kecematan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Majid ini dibekirakan merupakan peninggalan abad ke-17 dan menjadi majid tertua di Sumatera Barat. Majid Tuhu Kayu Jauh merupakan salah satu cagar budaya di Sumatera Barat yang diawasi oleh Balai Pestarian Peninggalan Perubah Kala. Nah, majid ini telah beberapa kali mengalami pemugaran seperti pemugaran salah satu tiang dan pergantian atap hijup yang lama dengan yang baru karena telah lapuk. Dan meskipun telah beberapa kali dipugar, kehasilan majid ini masih dipertahankan. Namun dalam pemugaran terakhir, warna majid yang sebelumnya putih diganti dengan coklat kehitaman. Nah, teman bisa berusata religi ke majid tertua di Sumatera Barat ini. 2. Makam Syekh Burhanuddin Kawasan Makam Syekh Burhanuddin merupakan salah satu wisata religi yang cukup terkenal di Sumatera Barat. Di kawasan ini, para penghujung dapat berziarah, mengetahui sejarah Islam yang dibawa Syekh Burhanuddin melihat surau-surau, melihat kemenggan masjid agung Syekh Burhanuddin hingga wisata kuliner. Nah, Syekh Burhanuddin adalah ulama besar yang berpengaruh di Minangkabau. Dulunya, ia menyeberkan agama Islam di Sumatera Barat sepulang menimba ilmu dari daerah Aceh. Banyak hal yang ditawarkan menjadikan kawasan Makam Syekh Burhanuddin menjadi salah satu destinasi. Tidak ada aturan resmi kapan berziarah ke Makam Syekh Burhanuddin. Namun, kebanyakan berziarah datang saat bulan Safar, saat bandam bulan Syawal. Dan salah satu tradisi yang cukup terkenal adalah Basapa. Basapa merupakan kegiatan yang tidak asing bagi masyarakat Pariyaman, khususnya yang berasalah dari Jemaah Tareka Cataria. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai ungkapan penghormatan pada Syekh Burhanuddin atas kebar hasilannya mengembangkan ajaran Islam di Minangkabau, khususnya ajaran Syataria. Masyarakat Pariyaman melakukan Basapa setiap tahun setelah tanggal 10 Safar. Hal tersebut berkaitan dengan hari diakini sebagai tanggal wafatnya Syekh Burhanuddin, yaitu 10 Safar, 1111 Hijriyah, atau 1691 Masehi. 2. Majid Raya Bayur, Danau Maninjau Majid Raya Bayur ini mempunyai ciri khas bangun rumah panggung dengan atap yang bersusun tiga. Masjid ini memiliki keunikan dari dinding masjidnya yang dilapisi dengan papan berukir dengan nuansa cat gelap. Majid Raya Bayur adalah salah satu majid tertua di sekitar Danau Maninjau, Kecematan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Masjid dibangun pada awal abad ke-20 berlokasi tidak begitu jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Lebuk Basung, ibu kota Kabupaten Agam dengan kota Bukit Tinggi. Bentuk masjid ini sedikit banyak telah mengalami perubahan hingga menjadi seperti yang tampak saat ini. Pas secara renovasi, masjid ini tampak indah dengan perpaduan gaya arsitektur pagoda Thailand dan gonyol rumah gadang khas Minangkabau. Masjid Raya Bayur ini memiliki beberapa keunikan yang khas seperti kubah persegi empat di tengah atap bangunan utama empat menara di setiap sudut kubah utama dan kubah kecil persegi empat di atas mihrab. Dan yang menarik dari masjid ini adalah karena masjid ini berada di kawasan tepi Danau Maninjau. Setelah beribadah di sini, teman bisa menikmati kehendak wisata Danau Maninjau. Masjid ini sangat cocok untuk dikunjungi karena saat keluar dari dalam masjid ini kita akan disuguhkan dengan indahnya Pantai Carocok. Jadi selain beribadah, kita juga bisa berlibur di pantainya. Masjid Semudera Ilahi ini merupakan masjid yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu lokasinya yang terapung di posisir pantai atau lebih tepatnya terletak di lokasi wisata Pantai Carocok Painan, Kecamatan Empat Jurek, Kabupaten Pasisir Selatan. Selain sebagai rumah ibadah, bagi masyarakat dan pengunjung pantai, bagi terapung ini juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pusat informasi kebudayaan dan perkembangan Islam, serta menjadi destinasi wisata religi yang populer di Kabupaten Pasisir Selatan. Sebelum kita lanjut tonton video ini, kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini. Dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya, like dan komennya jangan sampai ketinggalan, terus juga jangan lupa juga untuk tinggalkan super thanksnya. Serta jika menurut teman, video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Kita lanjut ya. 5. Masjid Islamic Center Padang Panjang Saat teman berkunjung ke kota Padang Panjang ini, teman disarankan untuk mampir dulu ke tempat wisata religi yang megah, yakni Masjid Islamic Center Padang Panjang. Nah, Masjid Islamic Center di Padang Panjang, Sumatera Barat ini, adalah salah satu aiker wisata religi yang menarik di wilayah Sumatera Barat. Dengan segala karifah lokal, lokasi dari Islamic Center Padang Panjang ini, terletak di lingkungan yang sangat indah dan sejuk. Nah, di sisi timur dan selatan masjid, terdapat deretan perbukitan yang menuju ke mata, dengan perpohonan yang rimbun. Sementara di sisi utara dan marat masjid, terlihat hamparan persawahan, dengan panorama pemandangan dari Gunung Singgalang di bagian utara. 6. Masjid Al-Hakim Padang Masjid Al-Hakim Padang yang berada di kota Padang ini, disebut-sebut sebagai masjid Taj Mahalnya Padang, karena desainnya ini mirip seperti Taj Mahal yang ada di India. Masjid Al-Hakim Padang adalah sebuah masjid bergaya Taj Mahal di tepi Pantai Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Karena lokasinya tepat berada di Pantai Padang, selain beribadah, teman juga bisa menikmati keindahan Pantai Padang, apalagi ketika sambil menunggu waktu maghrib datang. Teman bisa melihat sunset terbaik di Kota Padang. Masjid ini mulai dibangun pada awal tahun 2017. Daya pembangunannya berasal dari seorang donatur. Sementara lahannya disediakan oleh pemerintah Kota Padang, sering dengan penatan Pantai Padang yang dilakukan sejak tahun 2014. Lahan masjid ini dulunya merupakan area permainan anak dan dipenuhi tenda-tenda pedagang kaki lima. Nah, pada tahun 2016, seorang donatur menyampaikan niatnya untuk membangun masjid di tepi Pantai. Berkat pendekatan yang dilakukan pemerintah setempat, PKL bersedia direlokasi ke tempat yang baru, sehingga pembangunan masjid ini dapat dikerjakan. 7. Majid Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Majid Ahmad Khatib Al-Minangkabawi atau Majid Raya Sumatera Barat ini merupakan masjid yang paling termegah di Sumatera Barat. Desain dari bangunan atapnya berbentuk atap rumah kadang dengan halaman yang luas, membuat minat dari wisatawan untuk datang ke sini. Masjid Raya Sumatera Barat adalah masjid raya di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Jelang Khatib Sulaiman, Kecematan Padang Utara, Kota Padang, yang memiliki luas 4.430 meter persegi. Nah, masjid yang sekarang bernama masjid Raya Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini pernah dirobarkan sebagai salah satu masjid dengan desain arsitektur terbaik di dunia. Nah, pengarangan tersebut diberikan oleh Abdul Latif Al-Fosan Award. Maka dari itu, masjid ini kita rekomendasikan banget buat teman sebagai wisata religi yang wajib teman kunyinya di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, itulah di teman 7 wisata religi yang ada di Sumatera Barat yang kita rekomendasikan buat teman yang ingin berwisata religi ke Sumatera Barat. Gimana nih menurut pendapat teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, Assalamualaikum Wr. Wb. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini.